Intro Halo Sinekidip, balik lagi sama gue Residhari di Trailer Reaction Yang kali ini bakal nonton trailer untuk film terbarunya Gina Esnur Yaitu Like and Share Ini bakal layang di bioskop 8 Desember besok Dan mungkin, mungkin ya Mungkin ada screening juga sih di Jav akhir November nanti di Jogja Gue bilang mungkin soalnya ini tebakan aja Tebakan berdasarkan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir gitu Beberapa film lokal yang tanggal rilis bioskopnya tuh berdekatan sama Jav Dan butuh tambahan hype Mereka memilih untuk tetap screening disana Bahkan disaat pendek banget jarak antara penayangan di festival sama penayangan di bioskop Itu biasanya film-film yang butuh hype pre-rilis yang gede gitu Kayak tahun kemarin ada backstage, ada teka-teki-tika Itu melakukan itu Jadi mungkin aja nih Apalagi film terakhirnya Gina juga melewati proses yang mirip Yaitu Cinta Pertama ke-2 dan ke-3 Tapi kalau ngeliat judulnya sih kayaknya nih bakal seperti sebuah sentilan Atau mungkin satir soal kultur medsos anak muda jaman sekarang Yang rela ngelakuin apa aja untuk dapet like dan share Untuk dapet popularitas di dunia maya Tapi of course sejak filmnya diumumkan dan rilis poster Itu yang jadi fokus utama dari orang-orang Kursusnya netizen ya Itu adalah adanya Araminda di jajaran Cash Ya lo tau lah kontroversi yang menimpa dia Nggak akan gue bahas lagi Kalau gue sendiri punya perspektif sendiri soal kontroversi itu Gue punya belief dan prinsip tersendiri untuk memandang permasalahan dia Tapi nggak akan gue bahas disini lah Karena cuma bakal memancing perdebatan yang tidak penting Gue ngomongin itu buat menegaskan aja sih Kalau apa yang di video ini akan gue omongin Murni ngebahas filmnya Disini gue akan ngebahas filmnya Well lebih tepatnya trailernya ya Ngebahas trailernya Urusan di luar itu biarkan jadi obrolan di lain hari Atau di lain video Oke gue penasaran akan seperti apa ini filmnya Akan seperti apa looknya Akan seperti apa feel yang dimunculin sama Gina So langsung kita tonton trailernya Sebelum di play ini udah ada tulisan peringatan Tayangan ini berisi adegan yang mungkin memicu trauma penonton Bagus ya dikasih warning Tapi bikin gue bertanya-tanya Akan ada apa sebenernya di trailer ini Lisa? Blackpink? Cakep visualnya Makanya diajarin tuh bu Diomelin mulu anaknya So gue yakin eksplorasi disini Maksudnya sex right? Kevin Julia Bokep HP jatuh Oh iya Sarah Si bokep HP jatuh Ya Allah Kalimat Sangat tajam Sangat tajam Ini Ini oke Akan jadi perenungan yang kompleks sih Itu hanya adegan mimpi gue yakin Dari cuttingnya Lihat dengan rasakan anjir Selawun saya fun Oke Pertama visualnya cakep Jelas Tadi visual-visual awal di karakternya si Sarah dan Lisa ya Asik Lisa Sarah dan Lisa disaat mereka bikin video Ya gue tau itu visualnya hanya akan diterapkan di konten-konten mereka Nggak akan di sepanjang film seperti itu Dan di trailernya juga udah diliatin ya Kalau nggak di sepanjang film Visualnya akan yang warna-warni gitu Tapi itu pun menarik Colorful, liar, aneh, unik, eksploratif Ya itu juga mewakili perjalanan karakternya Di luar visual soal konten yang dibikin karakternya Di momen-momen lain pun juga cakep Cakep dalam definisi yang berbeda Gue ngerasa directingnya Gina disini tuh nggak sebatas asal rekam gitu Tapi punya tujuan menangkap rasa di sebuah situasi Menangkap emosi karakternya lewat shot-shot yang dipilih Berhasil atau nggak Nah itu yang perlu kita cek nanti di hasil akhir filmnya Tapi gue udah merasakan usaha itu Usaha dan tujuan yang mau diambil sama Gina Kalau udah ada yang keliatan di trailer sih Gue suka dan cocok sama apa yang mau diangkat ya Kayak tadi kalimat yang keluar dari ibunya si siapa Karena akhirnya gue lupa Sarah Palisa ya Pokoknya si Aurora itu si unik Priscila Dia ngomong kalau mau tenang ngaji sono Nah sholat sono tadi Aduh ma... Ini kalimat penting loh itu Gue suka Gina secara tajam tuh ngelempar itu ke muka penonton Nggak cuman disamarkan atau disilatkan Atau alus-alus tipis-tipis no Tapi langsung tuh dilempar ke muka kita Gue appreciate itu, gue seneng itu Karena isu tadi memang punya urgensi tinggi Sering kita denger kan Misal ada orang depresi Atau orang struggle pokoknya Terus bukanya ditolong atau di apa Mah nasehatin Makanya sholat, ibadah, ngaji Atau apapun ke mejid, ke gereja dan lain-lain Kayak seolah-olah tuh seseorang struggling secara mental Itu karena nggak pernah ibadah gitu That's the stupidest thing I've ever heard Lu salah ya Lu salah, daripada lu judging Mending lu ulurkan bantuan Misalkan menemukan orang-orang yang di struggling kayak gitu Kalau lu punya cukup waktu dan energi buat nyalain orang-orang itu Mending waktu dan energi tadi lu habisin untuk membantu mereka Untuk nemenin mereka Untuk menampingi mereka di saat mereka butuh Itu aja Dan gue sudah menemukan tagline yang sempurna untuk film ini Daripada lihat, denger, rasakan tuh lebih pas bokep Hp jatoh udah itu Entah sengaja atau nggak ya Kalau sengaja ini Gina pinter sih Dia bikin sebuah catchphrase yang di saat nanti filmnya rilis Itu berpotensi untuk nyebar di medsos Untuk bikin trending Misal di Twitter gitu trending Nah penonton tuh bisa nge-tweet catchphrase tadi Bikin meme dan segala macem Bisa jadi alat marketing yang efektif Yang gue maksud sengaja atau nggak adalah Gue nggak tahu apakah si Gina itu memang sengaja membuat kalimat bokep Hp jatoh Untuk nantinya bisa ngebantu sebagai tools marketing Atau kebetulan aja cocok dijadikan marketing gitu Cuman yang manapun itu Gue yakin pada akhirnya nanti akan dimanfaatkan sebagai alat jualan Dan seperti biasa Gina berani ngangkat sebuah permasalahan yang tabu ya Kalau dua gadis biru soal kehamilan remaja Terus dicinta pertama, kedua, ketiga Malah lebih riski Karena itu ada di garis batas antara inses atau tidak Soal percintaan adek kakak Yang ada di garis batas moral Tapi somehow gue nggak pernah ngerasa Hasil tulisannya Gina itu sensasional gitu Dalam arti bukan sebatas mau cari sensasi Bukan sebatas mau eksploitasi Tapi memang secara sungguh-sungguh Itu mengeksplorasi, mendalami, mengulik masalah-masalah itu Perkara pada akhirnya sukses atau nggak itu urusan lain Tapi patut diapresiasi tuh Keberanian dia untuk mengeksplorasi ruang-ruang yang gue yakin Sebenernya dipertanyain sama orang-orang Muter di kepala orang Tapi kurang berani diangkat karena tabu Di like and share ini juga sama sih gue ngeliat tadi dari thrillernya ya Tentang seksualitas remaja Soal kegambangan mereka pas lagi mencari jati diri Apakah nggak harus kesini, harus kesana gitu Dan ada juga soal mental judging yang dimiliki sama masyarakat kita Terhadap sesuatu yang mereka nggak sepenuhnya tahu Dan mungkin cuma dapet info dari internet Well, ini mau nggak mau emang nyambung ke kontroversi tadi sih Tapi ya di luar kemiripan itu Emang sebuah isu yang penting yang panas untuk diangkat ke sebuah film Kalau kalian gimana setelah ngeliat trailer like and share tadi Apakah kalian merasa ingin nge-like dan nge-share soal filmnya? Apakah kalian tertarik untuk nonton nanti? Tuliskan opini kalian di kolom komentar Dan jangan lupa juga like and share video ini Dan kalau misalkan kalian pengen membantu sinekrip dengan bernonasi seikhlasnya Bisa klik tombol super thanks di bawah Oke, dan gue Rashid Hari and see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax